Saya Samto Bin Kliwon selaku kepada desain jenar, kecamatan jenar, kawaran Serakin dengan penuh kesadaran dan tampak. Kades jenar, kecamatan jenar Serakin, Samto menyampaikan permohonan maaf kepada publik dan satgas COVID-19 Kabupaten Serakin setelah membuat heboh dengan ngamuk di tempat hajatan warganya. Hal itu dibicu tak terima atas pembubaran paksa hajatan warga yang dilakukan satgas COVID-19 kecamatan setempat tiga hari yang lalu. Setelah itu Samto diamankan Polres Raken dan menjalani pemeriksaan secara maraton. Samto mengakui setindakannya tidak mendukung kebijakan pemerintah dan membuat keresahan di masyarakat. Disaksikan Dandim 0725 dan Kapolres Raken, akhirnya Samto mengaku bersalah dan memohon maaf atas tindakannya melawan kebijakan PPKM Darungat. Maka saya selaku aparat pemerintahan bisa secara sadar dan sukarlah sihat dintutup segera secara pidana sesuai dengan perundang-undangan yang seberlaku. Terakhir, 8 Juli 2021 yang terhadapkan Samto bin Beliwang. Kapolres Raken AKBP Yusfanto Ardi mengatakan setelah berdiskusi dengan Dandim 0725 Seraken, Letkol Infantri Anggoro Heri Praktikno memutuskan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Alasannya, keputusan tersebut antara lain kondisi kesehatan kades Samto yang kurang baik. Selain itu, posisinya sebagai kades yang merupakan aparat pemerintah desa masih dibutuhkan masyarakat, terutama untuk program pengendalian COVID-19 di desa Jenar. Yang ini semua bukti nyata bahwa COVID itu benar-benar ada, dan COVID itu harus kita perangi bersama. Rupanya informasi ini yang kurang tersampaikan dengan baik kepada beliau, mengingat kemungkinan beliau juga dalam kondisi yang kurang fit, sehingga terjadi... Sementara Dandim 0725 Seraken, Letkol Infantri Anggoro Heri Praktikno menyampaikan agar masyarakat patuh dan mengikuti PPKM Darurat dengan tulus dan ikhlas. Apalagi aparat pemerintahan baik tingkat pusat sampai desa harus mendukung kebijakan PPKM Darurat agar pandemi ini segera bisa diakhiri dengan protokol kesehatan yang ketat. Riri Surakarta, Melatu Isan, melaporkan.